Sunnah-sunnah ketika hari raya Idul Fitri 1. Disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri Dari Ali bin Abi Talib r.a, seseorang pernah bertanya pada Ali mengenai mandi Ali menjawab, Mandilah setiap hari jika kamu mau Orang tadi berkata, Bukan, maksudku, manakah mandi yang dianjurkan? Ali menjawab, Mandi pada hari Jumat, hari Arafah, hari Idul Adha, dan Idul Fitri Hadis riwayat Al-Bayhaqi, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanat hadis ini sahih 2. Berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik Riwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW memiliki baju khusus di hari Jumat Dan di saat beliau menyambut tamu Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufra Ada juga riwayat dari Jabir r.a Ia berkata, Nabi SAW memiliki jubah khusus Yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha Juga untuk digunakan pada hari Jumat Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya 3. Makan sebelum sholat Idul Fitri Dari Anas bin Malik r.a, ia berkata Rasulullah SAW tidaklah keluar pada hari Idul Fitri ke tempat sholat Sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu Beliau memakannya dengan jumlah yang ganjil Hadis riwayat Bukhari 4. Bertakbir dari rumah menuju tempat sholat Dalam suatu riwayat disebutkan Nabi SAW biasanya keluar hendak sholat pada hari Raya Idul Fitri Sambil bertakbir sampai di lapangan Dan sampai sholat hendak dilaksanakan Ketika sholat hendak dilaksanakan Beliau berhenti dari bertakbir 5. Saling mengucapkan selamat atau tahniah Termasuk sunnah yang baik yang bisa dilakukan di hari Raya Idul Fitri Saling mengucapkan selamat Dari Jubair bin Nufair, ia berkata Bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW Berjumpa dengan hari Idul Fitri atau Idul Adha Satu sama lain Saling mengucapkan Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahwa Sanat hadis ini hasan 6. Melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda Dari Jabir radiyallahu anhu, ia berkata Bahwa Nabi SAW ketika berada di hari Id Ingin pergi ke tempat sholat Beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang Hadis Riwayat Bukhari